Intro Selamat pagi salam sejarah isu paling hangat pagi ini Harga minyak RON97 pecah rekod lagi naik kepada RM484 seliter Berita sepenuhnya Harga minyak RON97 terus mencecah paras tertinggi lagi Dengan harga runcit RM484 seliter mulai tengah malam ini Paras tertinggi itu dicatat untuk 2 minggu berturut-turut Harga baru itu meningkat 1 sen berbanding minggu lepas Sementara itu harga minyak RON95 pula yang digunakan meluas rakyat Malaysia Kekal pada RM2005 seliter Harga runcit diesel juga tidak berubah dan akan kekal dijual pada harga RM215 seliter Bagi melindungi pengguna kata Kementerian Kewangan Dalam kenyataan petang tadi harga RON95 dan diesel tetap dijual pada harga siling Walaupun harga sebenarnya lebih tinggi MOF berkata kerajaan akan terus memantau tren harga minyak mentah dunia Dan memastikan kebajikan rakyat terjaga Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye bye Selamat petang salam sejahtera Bongkar jangan tak bongkar Bongkar sampai itu londeh Kita ulas jangan malu-malu Ulas biar semua orang tahu Hari ini aku nak kongsi dengan kamu semua Satu pendedahan luar biasa Yang akan membabitkan Formula untuk mengatasi inflasi yang ada di Malaysia Ini tajuknya Dia yang hapus subsidi Dia juga yang nak jadi juara subsidi Siapa lagi kalau bukan Najib Tun Razak Malaysia memang negara yang berbakat Hampir semua bakat Yang rakyat kita ada Menambah seri kepada negara kita Tapi ada satu bakat Yang buat kita tidak keringgusi Nak tergelak Nak ketawa Pun tak larat lagi Bakat unik ini lebih lucu Daripada bakat pelawak agung Bakat ini Selalunya ada di kalangan Pak dan mak menteri Aku setuju juga Dengan perkara ini Dari semua pak dan menteri Mak menteri yang ada Yang paling berbakat ialah Siapa lagi kalau bukan Najib Razak Bosku Bos kamu Bos dia Dan bos semua Bekas perdana menteri Malaysia Bakat unik ini Ialah bakat Paling luar biasa Kala-kala Bakat Captain America Iaitu bakat Belit dan putar Sehingga terbelit Diri sendiri Baru-baru ini Najib telah menulis Untuk membentangkan formula beliau Kononnya untuk menyelamatkan rakyat daripada inflasi Formula itu boleh dibaca di dalam Malaysia kini Aku senaraikan kepada kamu semua Beberapa perkara atau hujah Najib Yang kononnya menyelamatkan rakyat daripada inflasi Yang pertama Mencukai Petronas dan syarikat-syarikat perladangan Contohnya Felda dan FGV Supaya Dana kerajaan dapat diagihkan kepada rakyat Selain daripada itu Beliau juga Najib juga menyenaraikan yang kedua Program penanaman makanan berskala besar dimulakan Dan yang ketiga Beliau mengatakan Subsidi bahan makanan ditingkatkan Sekilas pandang Seakan-akan Idea dan formula ini Idea paling agung di dunia Namun Rupa-rupanya Jika ada yang tidak perhatian dengan fakta dan sejarah Boleh juga terbelit Dengan putaran Najib ini Cadangan-cadangan itu memang masuk akal Memang masuk akal Malah Telah disuarakan Jauh lebih awal sebelum krisis Kenaikan kos Sarah hidup Meruncing Seperti sekarang Dasar-dasar yang bertujuan Menggunakan dana awam Secekapnya Untuk membina jaringan keselamatan sosial Kepada rakyat ini Sebenarnya Telah lama Dibawa oleh Parti Keadilan PKR Ucapan-ucapan Rafizi Ramli di Dewan Rakyat Semasa beliau menjadi ahli parlimen dahulu Hampir semuanya Berkisar mengenai subsidi Untuk rakyat dan mempertahankan Petronas demi rakyat Putar belit Najib ini mungkin ditelan hidup-hidup oleh pengikutnya Tetapi majoriti rakyat masih ingat kebencian Najib terhadap subsidi Sebaik menjadi Perdana Menteri dalam tahun 2009 Antara dasar pertama yang dilaksanakan Najib ialah Memotong subsidi dengan sasaran menghapuskan terus subsidi Oleh karena Ini zaman internet Semua putar belit Najib Boleh sahaja dibongkar dengan bantuan Pakcik Google Untuk adik-adik yang masih di sekolah semasa Najib mula menjadi Perdana Menteri Berikut Ialah Bukti-bukti bencinya Najib kepada subsidi untuk rakyat Pada 22 Oktober 2009 Malaysia akan potong subsidi minyak Potong perbelanjaan untuk kurangkan divisit Semua ini anda boleh peroleh daripada www.theedgemarket Pada 2 September 2013 Malaysia potong subsidi minyak untuk biayai perbelanjaan Boleh dilihat di www.httpsfinance.yahoo.com Pada 31 Disember 2013 Najib potong subsidi untuk kurangkan divisit lagi Ini semua boleh anda peroleh daripada HTTPS www.oft.com Dan pada 4 Oktober 2014 Potongan subsidi satu keperluan Kata Najib Ini semua dapat peroleh daripada www.destad.com Sebab itu Rafizi Ramli di Dewan Rakyat Dahulu Bergaduh dengan Najib Demi mengekalkan bantuan kepada rakyat Dalam bentuk subsidi Pada 31 Mac 2017 Rafizi membidas Najib Kerana Ada tanda-tanda kerajaan BN ketika itu Mengekalkan harga minyak lebih tinggi Dari harga yang sepatutnya Dan Secara tidak langsung mengutip cukai dari rakyat Baca di The Malaysian Reserve Malah Setelah kalah dalam PRU 14 Najib mula cuba Untuk putar belit memberi alasan Kenapa dia memansuhkan subsidi Pada 1 Ogos 2018 Pemansuhan subsidi minyak untuk Keperluan membantu rakyat Kata Najib Semakin kita menghampiri PRU 15 Semakin banyaklah putar belit dari Najib Dia lupa kita simpan setiap satu rekodnya sebelum ini Dia ingat Mudah untuk membentangkan Formula-fumula untuk rakyat sedangkan Rekodnya yang menyusahkan rakyat sudah disimpan di mana-mana Dia mahu mencukai Petronas dengan lebih tinggi untuk rakyat Padahal dia mencipta sejarah Sebagai pendana menteri yang paling banyak Mengambil duit Petronas sepanjang tempoh berkuasa Dia mahu mengusahakan pertanian dan penanaman makanan Padahal Dia juga yang terus membuang dasar Tun Abdullah Badawi yang mahu memberi tumpuan kepada makanan Najib gemarkan proyek besar Tidak suka proyek pertanian Dia mahu syarikat peladanan dicukai lebih Padahal Dia juga yang menggadai Felda dan FGV Sehingga hampir muflis Dia mahu menambah subsidi kepada rakyat Tak payahlah saya berpada hal lagi Sebab rakyat tahu ini semua putar belit Najib Kalau Najib masuk roda impian Dia lah yang paling kuat menjeri Wang besar Wang besar Sambil membetik Atau memekik Saya putar jeep Dipetik daripada sahbudin.com Ditulis oleh Rafizi Ramli Sekian dulu perkongsian untuk malam ini Bongkar Jangan tak bongkar Bongkar Sampai semua orang tahu Malaysia kita punya Kita jika sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye